Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Nah, aduh ini kenapa nih ada IT Fiktif 2 ya gitu kan Oke teman-teman jadi gini ya Di channel pertama itu ada beberapa video mimin Yang katanya Youtube itu katanya melanggar teman-teman Dan mimin gabut dong kenapa itu bisa terjadi Karena kita tau ya selama ini IT Fiktif selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat Dan pastinya membantu banyak orang Eh tiba-tiba ada warning di channel pertama Akhirnya mimin gak bisa ngapa-ngapain Terus gak bisa nge-upload gitu kan Dan mimin memutuskan untuk buat channel ini Dan ini benar-benar baru Dan insya Allah mimin juga akan fokus ke channel ini teman-teman Jadi bagi kalian sahabat telkomsel yang belum subscribe channel ini Silahkan kalian subscribe teman-teman ya Karena dengan itu kita bisa berteman Karena kalau tidak kalian subscribe maka jelas Kalian akan ketinggalan setiap kali IT Fiktif update APN terbaru teman-teman ya Oke langsung aja ya Jadi sekarang admin akan memberikan APN tercupa dan paling stabil Pilih khusus bagi kalian pengguna kartu telkomsel yang udah lemut banget beberapa belakangan ini ya Oke langsung aja sahabat telkomsel di bagian jaringan data kalian tekan lama Oke teman-teman lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Teman-teman silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APNnya Nah yang paling bawah teman-teman disitu ada baca nama .cs auto APN Silahkan kalian tekan Dan yoo 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 mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sahabat telkomsel untuk mempercepat koneksi internet kalian teman-teman Ini sudah berhasil di update ya Tolong simak baik-baik men Di bagian nama silahkan kalian sesuaikan seperti ini Telkomsel update seperti itu ya Untuk di bagian nama Lalu kemudian untuk di bagian APNnya Nah disini Mengalami pembaharan sistem teman-teman Jadi berhasil di update ya Yaitu mobile.o2.co.uk Karena meskipun di update atau di reset teman-teman Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otak-atik ya Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui Oke Mantap banget coy Lalu kemudian sahabat telkomsel Untuk di bagian proksinya men Kalian kosongin aja Di bagian APNnya kalian kosongin Untuk di bagian nama pengguna silahkan isi O2Web Untuk di bagian huruf O Itu huruf besar ya teman-teman Bukan O kecil Tapi O besar O2Web Kayak gitu ya Oke Lalu kemudian untuk di bagian Kata sandinya teman-teman silahkan isi password Admin ulangi satu kali lagi Untuk di bagian kata sandinya silahkan isi dan samakan password Kayak gitu ya teman-teman ya Oke Dan kemudian sahabat telkomsel Sekarang kita bergeser ke bagian servernya Nah disini mengalami pembaruan sistem Artinya berhasil di update oleh ITVT Dengan presisi yang tinggi teman-teman Silahkan samakan yaitu 81.82.213.195 Untuk di bagian servernya ya teman-teman Silahkan kalian samakan seperti ini Dan perlu diinformasikan kembali buat kalian ya Bila mana ada APN yang sudah spied Silahkan kalian hapus aja Teman-teman langsung sikat gitu ya Biar tidak terlalu banyak main APN kalian Jadi sekali udah mulai lemot Udah mulai kerasa lemah sahwat Kalian hapus aja dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah ITVT update teman-teman ya Dan juga biar tidak terlalu banyak APN kalian Gitu ya Namun tidak semua TKP waktunya sama men Jadi terkadang ada yang masih lancar Ada pula yang udah mulai down Jadi update-an ini khusus bagi beberapa TKP Yang udah mulai down speednya Atau udah mulai lemah gitu ya Oke sahabat telkomsel ya Sekarang kita bergeser ke bagian MFC-nya Nah disini kalian kosongin aja teman-teman ya Gak usah kalian ribet-ribet ngerubah Biarkan aja dalam keadaan kosong Untuk di bagian MFC-nya Dan untuk di bagian proxy MFC-nya sekarang Nah disini lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu 160.251.97.210 Untuk di bagian proxy MFC-nya teman-teman Silahkan kalian samakan seperti ini Oke Bila mana sudah kita nis lagi teman-teman ya Sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya Nah disini lagi-lagi wajib nih Buat kalian samakan Yaitu 3128 ya teman-teman Untuk di bagian port MMS-nya 3128 Seperti ini bung Oke Dan kemudian Kita sekarang bergeser lagi Ke bagian apa ya Ke bagian ini ya Ke bagian MFC-nya Nah disini kalian biarkan aja Gak boleh kalian otak-atik Kenapa? Karena kalau misalkan dirubah Atau misalkan ya dirubah gitu ya Itu biasanya sangat-sangat berpengaruh teman-teman ya Biasanya datanya gak muncul gitu Apalagi di bagian ini nih Di bagian MMS-nya ini Lebih rentan lagi men Karena terkadang ada yang sama Ada pula yang tidak Jadi meskipun gak sama Teman-teman tolong jangan sampai di otak-atik Karena kalau misalkan di otak-atik Kebanyakan datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama men Makanya jangan sampai kalian rubah ya Sekarang kita bergeser ke bagian Jenis autentikasinya Disini kalian pilih yang paling bawah Yaitu pepeto cap teman-teman Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasinya Oke Lalu kemudian Untuk di bagian jenis APN-nya Teman-teman disini Mimin menggunakan 2 item Yaitu default Lalu kemudian ada sabel Jadi ada 2 metode khusus Yang wajib buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda Di HP kalian tenang aja coy Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasi men Oke Tanpa spasi Contohnya ada di bagian layar gaca itu Sedangkan Untuk di bagian Protokol APN-nya Silahkan kalian kunci di IPv4 Seperti ini teman-teman ya Untuk di bagian protokol APN-nya Dan kemudian Untuk di bagian protokol roaming APN men Sama ya hukumnya Yaitu wajib buat kalian Kunci di IPv4 Seperti ini Oke mantap banget Baru langsung aja nih Kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yuu 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 Mantap banget Sahabat Telkomsel Jadi APN tercepat dan paling stabil Ini sudah berhasil liapti teman-teman ya Langsung aja nih Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik Yang diberiki oleh APN Telkomsel Tercepat dan paling stabil ini Oke Sahabat Telkomsel Wow Kalian bisa saksikan sendiri men ya Untuk di bagian pingnya Disini bermain di angka 53ms Waduh ini luar biasa banget teman-teman Apalagi di TKP Mimin Itu sangat-sangat pelosok banget Dan sangat-sangat jembur jaringannya Ini sudah mendapatkan grafik sebagus ini Apalagi di TKP kalian teman-teman ya Dan bagi kalian yang pingnya Yang suka loncat-loncat Dari 100 ke 200 Dan selanjutnya Ini cocok banget Kalian coba Oke dan Untuk di bagian Untuk di bagian unduhnya Teman-teman disini bermain Di angka 15,6 mbps Dan untuk di bagian unggahnya Disini bermain di angka 10,3 mbps Dan pingnya 53ms coy Oke mungkin hanya nih Yang bisa Mimin berikan dan bagikan Buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih ya Selalu menonton Dan jangan lupa like Comment dan subscribe Agar Mimin tambah semangat Buat kalian semua Oke Terima kasih Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax